Kondisi Maruzuki, 70 tahun pria renta warga desa Palemraya, kecematan Indralaya Utara, Oganilir, Sumatera Selatan, tampak sungguh memprihatinkan. Maruzuki diketahui harus tinggal di gubuk reyot, di depan rumah yang ditinggali oleh anak dan juga menantunya, karena harus mengalah kediamannya dipenuhi oleh orang lain. Dikutip dari kompas.com, ia sendiri sudah setahun tinggal di gubuk yang berada di sisi jalan lintas timur Palembang, Oganilir tersebut. Terlihat, gubuk itu beratap terpalusuh dan kondisinya terbuka sehingga kalau hujan, air akan masuk ke dalam pondok. Pondok itu pun tidak mampu menahan dingin karena tidak ada dinding penahan angin. Dengan itu, Kapolres Oganilir AKBP Imam Tarmudi bersama dengan Dandim Letkol Zamroni berinisiatif membuatkan sebuah rumah kecil. Kapolres Imam Tarmudi dan Dandim Zamroni berserta dengan jajarannya patungan untuk membeli bahan bangunan termasuk membayar upah tukang. Keduanya serta sejumlah personil pun membantu secara gotong royong untuk mengerjakannya. Sebelumnya, tim dokes Palres Oganilir juga memeriksa kesehatan Marzuki, termasuk mengukur suhu tubuhnya. Marzuki pun mengaku sangat senang karena dibangunkan rumah kecil untuk dirinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!